Halo co-friend, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan kestimbangan kimia. Pada soal kita diberikan nilai tetapan kestimbangan reaksi antara 2HCl menjadi H2 ditambah Cl2. Nilainya adalah 0,16. Dan pada soal diketahui jika 3 molHCl dibiarkan terurai sampai terjadi kestimbangan, maka kita disuruh menentukan jumlah mol gas klorin pada saat kestimbangan. Untuk soal ini, nilai tetapan kestimbangannya dapat kita asumsikan sebagai Kc atau tetapan kestimbangan konsentrasi. Kc itu merupakan tetapan kestimbangan konsentrasi yang hanya untuk saat yang berfasa gas dan atau yang berfasa aqua saja. Dan pada soal juga diketahui nilai molHCl. Untuk itu, disimpulkan bahwa nilai tetapan kestimbangan yang diketahui pada soal adalah Kc. Nah pertama kita buat lebih dulu persamaan reaksinya. Kemudian kita buat mula-mula bereaksi setimbang. Saat mula-mula terdapat 3 molHCl. Sehingga kita dapat buat 3 mol pada kadar mula-mula untuk HCl. Nah kemudian, untuk mol bereaksi untuk HCl, diasumsikan HCl ini akan ketika bereaksinya akan berkurang sebanyak minus 2x. Untuk reaksi kestimbangan ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa kestimbangan akan bergeser cenderung bergeser ke kanan, yaitu cenderung bergeser ke produk. Sehingga untuk ketika bereaksinya, dapat diasumsikan untuk HCl akan berkurang sebanyak 2x. Nah, untuk itu, untuk mol dari H2 dan Cl2 ini dapat kita tertentukan. Dengan rumus, koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Untuk H2, koefisien yang ditanyanya adalah 1 berasal dari H2, koefisien yang diketahuinya adalah 2 berasal dari HCl, dan mol yang diketahuinya adalah 2x berasal dari HCl. Sehingga kita dapatkan mol H2 ketika bereaksinya adalah X. Dan untuk Cl2 dengan cara yang sama juga yaitu X. Sehingga kita dapatkan untuk reaktif kita kurangi untuk produk kita tambahkan, jika kita menganggap bahwa reaksi akan cenderung bergeser ke kanan atau bergeser ke arah produk. Sehingga kita dapatkan pada saat setimbangnya untuk HCl, 3-2x, untuk H2, X, dan untuk Cl2 adalah X. Kc dapat dihitung dengan rumus konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Kemudian kita masukkan saat-saatnya sesuai yang terdapat pada reaksi. Kemudian kita masukkan nilai kacinya 0,16, dan untuk konsentrasi H2, Cl2, dan HCl ditentukan dengan rumus mol dibagi volume. Karena pada soal tidak diberikan informasi volume wadah yang digunakan untuk reaksi, maka kita dapat asumsikan volumenya adalah 1 liter. Sehingga untuk nilai konsentrasi dari masing-masing saat akan sama dengan nilai molnya. Karena volumenya diasumsikan 1 liter. Konsentrasi sama dengan mol dibagi volume dalam sesuai 1 liter. Sehingga konsentrasi dari masing-masing saat akan sama dengan nilai molnya. Kemudian kita masukkan nilainya untuk H2 sama dengan X, Cl2 sama dengan X, dan HCl sama dengan 3 minus 2X. Kemudian kita dapatkan persamaannya menjadi seperti berikut. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya akan sama dengan 2 per 3 atau X sama dengan minus 6. Nah, karena X sama dengan minus 6 ini tidak memenuhi, maka kita dapat gunakan nilai X sama dengan 2 per 3. Karena untuk nilai minus 6 ini, maka untuk mol H2-nya pada keadaan setimbang akan bernilai minus. Sedangkan nilai mol umumnya bernilai positif. Sehingga kita peroleh nilai mol Cl2-nya akan sama dengan nilai X, yaitu sama dengan 0,667 mol. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini, jumlah mol gas klorin pada saat kesimpangan adalah 0,667 mol. Sekian dulu ya kofren, sampai jumpa di soal berikutnya.